Bersambung PP.TG, kali ini PP.TG akan membawakan sebuah video bagaimana cara agar kita bisa untuk chattingan via Google Messages atau aplikasi pesan Google dimana kita bisa untuk bercatingan via data dengan menggunakan aplikasi Google Messages atau pesan Google dan tentunya kita diharuskan untuk mengaktifkan fitur chat RCS atau Rich Communication Services dengan meregistrasi nomor kita dan terlebih dahulu kita mengaktifkan chat terlebih dahulu pada Google Messages atau pesan Google dan tentunya orang yang dikirimi pesan juga diharuskan untuk atau terregistrasi via RCS Messages ini atau Rich Communication Services ini Nah tentunya sahabat diharuskan untuk menginstall terlebih dahulu Google Messagesnya atau pesan dari Google LLC Nah jika sahabat sudah menginstall aplikasi pesan Google atau Google Messages silakan buka untuk aplikasi pesannya kemudian disini kita tap aja titik 3 pada search conversation kita atau cari percakapan nah kita tekan aja untuk titik 3 nya atau menu titik 3 nya nah kemudian disini kita tap aja settings atau setelan atau pengaturan nah kemudian disini kita tap general atau umum nah kemudian disini kita tap aja untuk chat fitur atau fitur chat kemudian kita tap nah kemudian disini kita aktifkan untuk fitur chat nya dimana kita bisa untuk chattingan via wifi ataupun data nah kemudian kita aktifkan nah disini kita diharuskan untuk memperifikasi nomor ponsel kita kemudian kita tap aja verify your number nah disini bawah situs kita adalah mencoba untuk memperifikasi nah kita tap aja verify your number atau verifikasi nomor anda kemudian kita tap nah kemudian disini kita registrasi untuk nomor ponsel kita nah disini vivid.otg telah mengisi dengan nomor ponsel vivid.otg nah kemudian disini kita tap aja verify nomor atau verifikasi sekarang nah kita langsung aja tap verifikasi sekarang atau verify nomor kita tap nah kemudian setelah itu kita tunggu hingga statusnya terkoneksi atau connected nah bahwa ini nomor ponsel vivid.otg telah terregistrasi melalui chat rcs dan tentunya kita bisa untuk berchattingan via google messages atau pesan google nah kemudian jika kita ingin mengirimi pesan kita bisa ambil kontak yang tentunya sudah terregistrasi melalui chat rcs message ini atau reach communication services nah kita coba aja disini vivid.otg terdapat kontak yang kontak saudara vivid.otg yang telah terregistrasi melalui rcs kita coba aja misalkan nah disini kita lihat bahwa ketika kita membuka kontak yang sudah terkoneksi dengan rcs atau support chattingan disini akan terdapat chattingan chatting nah kemudian kita coba misalkan nah kemudian kita tekan aja send atau kirim nah kemudian kita akan melihat tanda bahwa pesan sudah dikirim atau ter terima kemudian juga disini bahwa pesan akan terdapat notifikasi dibaca dan terkirim dan juga kita akan bisa melihat orang yang dikirimi pesan ketika menulis teks akan terlihat notifikasi bahwa dia sedang menulis atau mengetik nah kemudian disini bahwa balasan dari saudara kita sudah diterima nah ini adalah ketika kita mengirim gambar mungkin demikian dari pp.tg bagaimana cara untuk bercatingan via pesan google dengan menggunakan data atau wifi via rcs messages di pesan google atau google messages application semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel pp.tg